Halo Youtube, ketemu lagi dengan saya Horitfu kali ini kita akan bicara tentang pipenv sebuah package manager baru dari python yang saat ini direkomendasikan oleh komunitas python di dunia package ini dibuat oleh Kenneth Rage developer yang sama yang membuat package request tentu kalau kita sudah lumayan lama di dunia python, kenal dengan emasnya yang satu ini dan pipenv ini pada dasarnya kalau bagi saya mempermudah proses pembuatan virtual environment di python, kalau dulu kita mengenal perintah pip install package atau kemudian membuat virtual environment seperti ini dengan nama virtual environment apa kemudian setelah itu kita aktifkan virtual environment dengan perintah ini bin activate pipenv ini mempermudah proses tersebut menjadi cukup satu langkah saja ini kita mari kita demo penumpukan ini asumsi saya tentunya sudah terinstall ya pipenv nya kalau belum silahkan diikuti perintah perintah berikut ini untuk menginstall caranya cukup mudah kemudian kita coba misalkan disini kita membuat pin f pipenv baru kita namai misalkan myweb pipenv baru myweb bentar saya lupa caranya pipenv pipenv install pipenv install kita bikin directory dulu myweb kita pipenv install flash kita coba disini karena default saya menggunakan python 27 maka dia otomatis akan membuat virtual environment dengan python versi 2.7 dan disini ada yang baru karena kalau kita melakukan perintah ls maka kalau dulu ada directory pin ada directory lokal ada directory apa kemarin satunya source atau apa sekarang cuma diseterhanakan lagi tinggal ada dua file aja pip file dan pip file dot log mari kita lihat isinya disini cat pip file disini ada package flash yang baru saja kita install versi python nya 2.7 kemudian pip file dot log ini isinya sama cuma berupa hash type atau versi versi detail nya dari dari paket paket yang tadi kita install misalkan flash itu sebenarnya ada dependensi ke markup save ke work zoek itu tidak disebutkan disini ya cuma bilang bahwa package yang kita install adalah flash dependensinya tidak disebutkan kalau kita pengen lihat ada di file ini kemudian kalau kita mau mengaktifkan kalau dulu pakai perintah kayak gini activate atau kayak gini sekarang mudah saja tinggal type env sell nah otomatis kita akan mengaktifkan virtual environment kita mari kita coba python import plus nah disini sudah berhasil kita membuat virtual environment kalau mau keluar dulu perintahnya deactivate sekarang cukup exit cukup mudah mari kita coba sekali lagi sekarang menggunakan python versi 3 kita membuat myweb 3 kemudian cd myweb 3 kita membuat virtual environment disini dengan misalkan flash dan python yang kita mau install di dalam virtual environment kita adalah python versi 3 kita tambahkan perintah dash dash tree dan enter disini di log tertulis kita menggunakan python 3 kita tunggu sebentar ya sudah berhasil kita coba bit env shell maka python disini adalah python 3.6 di dalam virtual environment kita kita exit kita exit oke ini adalah standar baru bagi kalian yang programmer python tentunya standar baru ini direkomendasikan karena memang ada beberapa kelebihan diantaranya kemudahan dan efisiensi dalam kita membuat virtual environment dan tentu bagi yang belum mengetahui saya rekomendasikan untuk segera beralih dari paket virtual environment dan pip install yang lama itu ke pip env yang baru ini karena dengan ini diharapkan pekerjaan kita akan semakin mudah semakin cepat selesai oke sekian pengenalan kita terhadap pip env di python terima kasih sampai ketemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih